Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, pada kesempatan ini saya ingin menanyakan perihal sholawat Bahwa ketika kita menandungkan sholawat itu Apakah sholawatnya itu kepada Muhammad yang ada di dalam diri Atau ditujukan kepada Muhammad yang ada di Madinah itu Nabi Muhammad maksud saya Iya Udah boh Kemudian satu lagi Ya selamat, selamat Ya sudah cukup Terima kasih Malu aku Ustaz mencana aja tadi Ah nanti sambung lagi boh ya Ibu ini pemadulannya Berselawat itu zuhaia dan batin Ibu Ini yang Ustaz sampaikan tadi Ketika kita berselawat Kepada Muhammad Pahamilah Muhammad secara hakiki Pahami pula Muhammad secara majazi Muhammad secara hakiki Itu Nur Muhammad yang sudah sempurna pada diri Ibu Kita ini ha Muhammad secara majazi Itu nyata pada diri Rasulullah Namun hakikatnya Mana yang lebih sempurna Ya selawatnya kita Atau selawatnya Nabi Tentu sempurna selawatnya Nabi Nabi itu adalah zuhairnya Nabi Muhammad Dan hakikinya juga adalah Nur Muhammad Karena beliulah kesempurnaan tempat memandang nyatanya Nur Muhammad Tadi Bagi diri kita Mesti dua pemakaiannya Nih Pertama Muhammad yang hakiki Dan yang kedua adalah Muhammad Rasulullah Sebagai majazi tadi Nabi dan Rasulullah Jadi ketika kita sudah paham Muhammad itu zuhair dan batin Pada saat kita berselawat Itu sudah sampai kepada beliau itu Itu yang katakan Mansolah alaya Solatan Salallahu biha asyara Barang siapa yang berselawat kepada aku sekali Maka Allah berselawat kepadanya 10 kali Itu maksudnya Siapa yang bersyukur Berterima kasih kepada Nabi Maka Allah juga akan bersyukur dan berterima kasih kepadanya 10 kali Sebagaimana Allah bersyukur dan berterima kasih kepada Nabi Makanya selawatnya Allah kepada Nabi Itu Allah memberikan rahmat dan anukrah kepada Nabi Jadi kalau kita berselawat Kita tunjukkan untuk diri kita Dan kita tunjukkan untuk Nabi Muhammad Maka maknanya Allah memberi rahmat dan anukrah kepada kita 10 kali Sebagaimana Allah memberi rahmat dan anukrah kepada Nabi Karena beliau adalah Saidul Anbiya Makanya ketika Rasulullah Bukan ketika Rasulullah Ketika Nabi Adam Telah dimasukkan Nur Kedalam dirinya Maka terbuka matanya Maka terlihatlah di tiang aras Kulima La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Disitulah Nabi Adam itu kaget Rupanya Telah ada seseorang sebelum aku Yang lebih awal yang lebih dahulu Diciptakan sebelum aku Diciptakan sebelum aku Diciptakan sebelum aku Siapa dia? Itulah Muhammad Berarti Muhammad ini bukan orang sumarangan Kenapa? Namanya disandingkan dengan Allah Disitulah Nabi Adam mengatakan Bahwa telah ada seorang Nabi yang bernama Muhammad yang lebih dahulu diciptakan daripada aku Itu maksudnya adalah Nur Muhammad yang tertulis di tiang aras Itu secara makna syariat Makna hakikatnya Karena ketika Adam itu telah dimasuki Nur Muhammad Yang nyata pada dirinya berupahru Ketika dia memandang pada tubuhnya ini Ini aras pada batang tubuhnya Disitulah dia melihat Muhammad La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Pada diri sendiri Jadi Yang Muhammad Yang dilihat Adam itu Itu Nur Muhammad Yang sudah nyata pada dirinya ini Itu yang maksudnya berselawat Secara makna hakiki yang daimun Yang tidak ada bentuk lapas, suara, dan kata-kata Jadi selawat yang Selawat Nabi yang sifatnya daimun Selawat Nabi yang sifatnya berkekalan Selawat Nabi yang bukan berbentuk lapas, suara, dan kata-kata Itu maksudnya adalah diri sendiri Inilah dia maksudnya Makanya ketika dah paham kita berselawat itu kepada diri Sekaligus sempurna dia kepada Nabi Muhammad Jadi zuhaid dan batin itu dah Ya Nabi Muhammad juga begitu juga berselawatnya Makanya Tidak pernah beliau mengatakan di waktu bersaksi Ashadu anla ilailallah Wa ashadu anna ana Muhammad Rasulullah Tidak pernah beliau begitu Tetap seadatnya sama Ashadu anla ilailallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Kenapa beliau tahu Zuhirnya dia adalah Nabi Muhammad Sedangkan hakikat dirinya, batinnya Itu tiada lain adalah Allah Allah itulah hakikat batinnya Yang diberi nama dengan Muhammad Itu dah sebagai wujud daripada diri yang batin itu Sempurnaan itu Jadi jahit batin ya Bu Ya pada diri kita Yang hakikinya Dan kepada Nabi Muhammad Sebagai uswah hasananya Zuhir batin itu Oh iya Pastinya Bapak Ibu juga tidak didengarkan Saya ingin menanyakan Apakah masih perlu selawat yang isinya itu permohonan? Selawat yang isinya permohonan? Apa maksudnya? Permohonan ini itu Selawat apapun Yang sifatnya permohonan? Apakah Setelah kita belajar Imbut 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 Terima kasih Di sinilah Nabi mengatakan Kata Rasulullah itu Bapak Ibu melihatnya ke dalam dirinya Kelamati Bagaimana Bapak Ibu menempatkan Allah di dalam hati Maka disitulah makom Bapak Ibu itu di sisi Allah Contoh sebelum masuk ke apa tadi Ketika kita beribadah Ibadah kita itu ingin melakukan tuntutan negosiasi dan taruh menawar dengan Allah Maka pada saat itu makomnya Bapak Ibu di hadapan Allah di sisi Allah Makomnya duduknya di syariat Nah jadi makom kita duduknya di syariat Ketika di dalam hati kita Akan melakukan tawar menawar negosiasi Hitung-hitungan dengan Allah Itu makomnya di syariat Ketika kita beribadah kepada Allah Yang mana hati ini muncul namanya Mahabbah, rindu dan bermanja-manja dengan Allah Untuk mendapatkan keriduannya Maka makom kita di sisi Allah Termasuk orang yang ahli torikat namanya Nah ketika kita beribadah Untuk menyatakan dan mengisahkan Allah Tidak ada lagi yang melihat, yang memandang dan mendengar hanya Allah Yang bergerak dan diam hanya Allah Maka makom kita di sisi Allah termasuk orang ahli hakikat Ketika tidak lagi terpandang sesuatu apapun lagi pada alam dan pada diri Hanya dia semata-mata, hanya dia satu-satunya, hanya dia yang tunggal dan yang ahad Maka makom kita di sisi Allah Itulah makom yang sudah sampai di ma'arifat Maka disitulah cara melihat dan menilainya Ketika seseorang itu berzikir Zikirnya untuk minta rezeki Ya Allah Kalau rezeki ku ini masih di langit Ya Allah tergantung-gantung turunkan Ya Allah Ya Allah kalau rezeki ku masih di bumi Ya Allah munculkan Ya Allah Kalau rezeki ku jauh Ya Allah dekatkan Ya Allah Kalau rezeki ku masih ada dalam dasar laut Ya Allah Munculkan Ya Allah Itu namanya Hitung-hitungan negosiasi dan menawar dengan Allah Ketika diberi Allah keinginan kita Nampak senyumnya senyum Allah sayang, Allah merahmati kita Ketika tidak diberi Allah Bakar ikan yang kau berkecekan Allah itu SPK samplik karyang Akhirnya malas berzikir Malas berdoa Beribadah pun tak mau lagi Kenapa? Allah ini mungkir janji Nah itu duduknya di syariat itu Tapi kita tak boleh Salahkan mereka Syukurlah mereka Masih meminta juga kepada Allah Masih disandarkannya juga Ibadahnya kepada Allah Namun dalam beribadah kan tidak boleh Jalan di tempat Makanya Ada amalan syariat Ada amalan ahli turikat Ada amalan ahli hakikat Dan ada amalan ahli ma'rifat Kalau amalan ahli ma'rifat Zikirnya Tidak ada zikir meminta Hanya Tuhan saja itu La la Itu saja Tidak ada minta-minta dia Ya Allah kalau jauh dekatkan Ya Allah Kalau satu kasih dua Ya Allah Tidak ada minta-minta Tidak ada niat di dalam niat Tidak ada niat dalam niat Dia hanya itu saja Kenapa? Karena Allah yang menyatakan dirinya sendiri Aku yang menyatakan diriku sendiri Aku Tuhan Nama aku Allah Tidak ada Tuhan yang lain lagi Selain daripada aku Itu 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 Nah ini Lihat makhomnya saja Ya ibu makhomnya Jadi Kadangkala Makhom kita ini Ya kita sesuaikan dengan Keadaan tempat dan sebagainya Ya Walaupun berdoa Zahirnya meminta Namun hakikatnya Tidak meminta dia Penyerahan dirinya kepada Allah Itulah bentuk penyerahan Urusan diri dan hidup kepada Allah Padahal makrifatnya Ya Allah saja disitu Yang merahmati dan berdoa Akan dirinya sendiri itu Dalam bentuk kata-katakan Allah disitu Itu cara memahaminya Jadi Ibu pengennya yang kayak mana? Jadi beribadah itu Munculkan saja Motivasi Rindu Cinta Dan bermanya-manja Itulah makhom di Toreklat dong Kalau makhomnya hakikat Kenapa beribadah bu? Saya beribadah untuk menunjukkan Bukti keimanan aku kepada Allah Di ma'arifat Ya aku beribadah untuk menunjukkan Kepatuan aku pada Mena begitu saja Ya Lain lagi Kenapa beribadah? Ya karena Allah itu Tuhan Kalau Allah tidak Tuhan Saya tidak akan mau Begitu tingkatannya itu Memahaminya itu seperti itu Ya begitu memahaminya Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Sikap kita bergembira Ketika melihat Membaca ayat Yaumah yudha Kulau nasibi imamihim Pada suatu saat nanti Kita akan dipanggil Berdasarkan Gurunya Imamnya Tapi ketika Membaca lagi ayat yang satunya Nah ini yang saya kurang hafal Banget Nah konjiktum Puroda Ini kita harus bertanggung jawab Masing-masing Sendiri-sendiri Ya Berkeringat Berjujuran keringat Nah maka Mohon penjelasan Makna suhir Yauman Nadu'u Kula Yauman Nagu'u Kula Yamin Bi imamihim Bahwa Pada hari akhirat nanti Setiap manusia itu Akan dipanggil Sesuai dengan Imamnya Mursidnya Masing-masing Ya itu Ya Allah katakan Tidak-tidak manusia itu Di akhirat nanti akan dihimpun Akan dipanggil Sesuai dengan imamnya masing-masing Makanya disitulah kita Wajib berguru di dunia ini Cari imam kita Kalau kita tidak berguru, tidak mencari imam Dengan siapa kita akan masuk kelompok Kita singkir kita Kita masuk kelompok itu Kita tidak kenal dengan imamnya Kita tidak kenal dengan jamaah Itu malu Jadi carilah mursid Karena mursid itu yang akan Menghantarkan kita nanti Sehingga kita Betul-betul satu perahu Kalau kita satu majlis, satu halako Di dunia ini Maka nanti kita meninggal Kita juga satu jamaah juga Itu secara syariat wajib kita Berimam Makna secara hakikat Allah katakan Kamu pasti akan kembali Kepada aku masing-masing Tapi siapa yang kembali Kepada aku masing-masing Kembalikalah dirimu Sebagaimana awal mula Pertama kali aku menciptakan Akan dirimu Jadi walaupun kita berjamaah Namun kembalinya kita itu masing-masing Ya sendiri-sendiri Karena kita sudah mendapatkan Nomor antrian kita Namun pada saat kita kembali kepada Oleh masing-masing Kembalikalah dirimu Sebagaimana awal mula Kejadian dirimu Pahamilah Bahwa diri kita ini Adalah Nur Muhammad Nur Muhammad Itulah imamnya kita Untuk bisa selamat Kita Dunia akhirat Itulah imamnya Namun Kesempatan Nur Muhammad Yang ada pada diri kita Itu sempurnanya pada guru Karena guru Yang memimpin kita Untuk bisa mengenal Akan namanya Nur Muhammad Kesempurnaan dirinya guru kita Ulama tadi Sempurnalah kepada Nabi Karena Nabi itulah Yang menghantarkan Kepada ulama Sebagai pewarisnya Eh kesempurnaan Nabi Nur Muhammad Sempurnalah pada Allah Rupanya Allah itulah Yang sebenarnya Musyid Robania itu Naik makhomnya itu Jadi berlapis dia Jadi secara Hakikat Imam kita Ketika kita kembali Kepada ulam masing-masing itu Maksudnya itu adalah Nur Muhammad Nur Muhammad itulah Imam kita Karena Nur Muhammad Wasilah Untuk bisa sampai Kepada Allah Kalaulah Nur Muhammad Itu wasilah Untuk bisa usul Kepada Allah Nur Muhammad itulah Imam bagi diri kita sendiri Yang disebut namanya Musyid Robania Karena kita sudah mengenal Pada diri kita Ketika sudah kenal Sudah sempurna Dua pada diri kita itu Kitalah Yang disebut namanya Musyid Rohania Pada diri kita ini Musyid Rohania Karena disebut ulama Dan pada diri kita Juga lah Disebut namanya Musyid Robania Dia sempurna Zair batin itu Zairnya dia sebut Ulama Pewaris Nabi Batinnya Dia juga disebut Namanya Musyid Robania Itu yang Nur Muhammad Sempurna pada diri Ini lah imam itu Makanya disebut Imam Mahdi Jadi Itu sempurna itu Mana ada orang berani Membuat BKTPnya Imam Mahdi Kecuali beliau Maksudnya begini Lilihan Suami itu Mahdi Istri Mahdi Anak Mahdi Suami Mahdi Suami Mahdi Maksudnya Suami itu Orang mendapat Petunjuk Istri Mahdi Dia mendapat Petunjuk Anak Mahdi Dia juga mendapat Petunjuk Dari Mahdi Mahdi tadi Suami Istri dan anak Maka yang menjadi Imamnya adalah Suami Maka disebutlah Suami itu Imam Mahdi Bagi anak Dan istrinya Kalau ayah Ibu Anak Menantu Cucu Semuanya Mahdi 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 Dari sekian Banyak Mahdi Mahdi Dalam rumah tadi Maka ayah Itulah sebagai Imam Mahdi Terhadap istri Anak Cucu Dan menantunya Oh dia Sendiri aja Baru Maka Dialah Imam Mahdi Bagi dirinya Sendiri Itulah maksudnya Pak Jadi Secara Pandangan Zohir Kayaknya Berbenturan Sebenarnya Tidak Hakikatnya Satunya Jadi Pandangan Zohir kita Itu Dibatinkan Pandangan Batin kita Dizohirkan Pandang Hakikatnya Satu Cara Penyebutannya Cara Penyampaian Dan penjabarannya Berbeda Secara Syariat Kita Disuruh Berimam Mencari Mursid Supaya Kita Nanti Berkumpulnya Satu Mursid Kita Disitu Dan Mursid Ini Akan Menghantarkan Satu Rumpun Dengan Nabi Muhammad Ini Umat Nabi Muhammad Secara Pandang Hakikat Kembali Masing-masing Itu Itulah Kenalilah Diri kita Ini Asalnya Daripada Nur Muhammad Nur Muhammad Itulah Mursid Rabbaniya Mursid Rabbaniya Itulah Imam Kita Untuk Bisa Usul Kepada Allah Sekarang Sudah Sempurna Pemahamannya Pada Kita Kita Sebagai Mursid Ruhaniya Untuk Membimbing Anak Dan Istri Dan Kita Sebagai Mursid Rabbaniya Untuk Bisa Sampai Kepada Allah Sebab Orang Yang Sudah Kenal Mursid Rabbaniya Tentu Dia Sampai Kepada Allah Kenapa Karena Mursid Rabbaniya Itu Itulah Nyatanya Wujudnya Zohirnya Nyatanya Allah Baru Dipatrikan Rupanya Mursid Ruhaniya Dan Mursid Rabbaniya Itu Tiedalina Adalah Allah Allah Itulah Wasilah Allah Itu Tempat Berwasilah Itu Maminya Begitu Pak Pemaman Tadi Pak Ya